Salam ketulusan, ketemu lagi dengan saya, Miss Yubi. Selamat datang kembali di seri Konglomerat Indonesia, episode 2. Di episode sebelumnya, kita udah bahas salah satu konglomerat Indonesia, yaitu Om William Suryajaya, yang mendirikan Astra International. Beliau juga dikenal sebagai Man of Honor yang hidup dengan penuh kehormatan. Nah, kalau kita menceritakan Om William, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas salah satu rival beliau, yang selalu bersusulan dalam menempati posisi orang terkaya di Indonesia pada era Soeharto. Ialah Sudono Salim atau yang memiliki nama asli Lim Sio Leong, sang pendiri produk yang sangat populer di Indonesia dan bahkan sudah mendunia, yaitu Indofood, dengan merek andalanya Indomie. Saya yakin mayoritas orang di Indonesia pasti pernah mencoba makanan instan yang satu ini ya. Bukan hanya Indomie, perusahaan yang didirikan oleh grup Salim telah menawangi banyak brand populer di Indonesia, mulai dari Indofood, Indomobil, Indosemen, Indosiar, BCA, Indomaret, dan lebih dari 500 anak perusahaan lainnya. Selain itu, bersama dengan Johar Sutanto, Sutitkat Mono, dan Ibrahim Rishad, atau yang terkenal sebagai The Gang of Four, ia juga mendirikan perusahaan tepung terigu terbesar di Indonesia, yaitu PT Bogasari Flower Mills. Lalu, bagaimana kisah perjalanan bisnis beliau? Tonton videonya sampai selesai ya! Merantau dari negeri Tiongkok Lim Sio Leong, atau yang biasa dipanggil Om Lim, lahir pada tanggal 16 Juli 1916 di Fujian, Tiongkok. Hidup sebagai anak petani miskin, Om Lim bahkan harus berhenti sekolah di usia 15 tahun karena kekurangan dana. Akibatnya, ia harus memikul tanggung jawab untuk kehidupan keluarga dengan berjualan mie bersama ayahnya. Pada usia 20-an, ia memutuskan untuk merantau menggunakan kapal Belanda menuju Asia Tenggara, menyusul kakaknya, Lim Siohi, yang sudah lebih dulu merantau dan mendapat pekerjaan di Kudus, Jawa Tengah. Langkah pertama Om Lim di Indonesia tidak mulus begitu saja. Ia mendarat bukan di Kota Kudus, melainkan Surabaya, dan harus menjadi gelandangan selama 4 hari sebelum kakaknya tiba untuk menjemputnya. Pandai Mencari Peluang Om Lim memulai karirnya sebagai karyawan di sebuah pabrik rupuk. Meski begitu, ia tidak menyerah dengan keadaannya. Ia terus mencari peluang, salah satunya bisnis cengkeh yang terkenal di Kota Kudus. Dalam waktu satu tahun, ia berhasil menjadi pengusaha dan bahkan menjadi salah satu bandar cengkeh dan tembakau terbesar di Kota Kudus saat itu. Om Lim lalu menikah dengan seorang perempuan bernama Li Lasnio atau Lilani, yang ayahnya adalah seorang saudagar tersohor di Kudus. Ayah mertuanya juga ikut berperan besar dalam keberhasilan bisnis Om Lim. Sayangnya, bisnis Om Lim tidak bertahan lama. Tahun 1942, Jepang datang ke Indonesia dan memberikan dampak buruk bagi bisnisnya. Hal ini tidak lain karena berbagai pembatasan yang Jepang lakukan terhadap kegiatan masyarakat Indonesia. Meski begitu, Om Lim tidak menyerah. Tahun 1945, saat Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia, Om Lim memulai bisnis sebagai penyedia logistik, senjata, dan obat-obatan bagi tentara Indonesia yang berjuang menghadapi Belanda. Insting bisnis ini tentu luar biasa, mengingat Om Lim tetap dapat menemukan peluang, bahkan dalam keadaan kacau sekalipun. Pada saat itu juga, Om Lim bertemu dengan Sulardi, kakak dari Sustit Katmono, yang merupakan sepupu dari Soeharto. Perang telah usai, begitu juga dengan bisnisnya. Om Lim kemudian mencari peluang bisnis lain dengan pindah ke Jakarta bersama Mohtar Yadi, pendiri dari Lipo Group. Mereka mendirikan bisnis pemberian kredit bernama Sentral Bank Asia yang berubah menjadi Bank Sentral Asia BCA pada tahun 1960. Masa Kebangkitan Bisnis Bisnis Om Lim semakin berkembang setelah masa kepemimpinan Soeharto. Berkat kemampuan dan bakat bisnisnya sejak dulu, ia menjadi salah satu orang penting dalam lingkaran bisnis kolega Presiden Soeharto. Pada tahun 1967, Om Lim dipercaya oleh Bulog untuk mengimpor 35 ribu ton beras. Satu tahun kemudian, ia bersama dengan Sustit Katmono, Ibrahim Rishad, dan Juhar Sutanto, yang kemudian dikenal sebagai The Gang of Four atau Empat Serangkai, mendirikan CV Waringin Kencana yang berkembang menjadi PT Bogasari Flower Mills. Model awal PT Bogasari adalah sebesar 500 juta rupiah. Berlokasi di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, mereka meluncurkan tiga merek produk perdananya, yaitu Cakra Kembar, Segitiga Biru, dan Kunci Biru. Setahun kemudian, pabrik Bogasari di Tanjung Perak, Surabaya berdiri. Disusul pabrik Bogasari di Citerap, Jawa Barat yang didirikan pada tahun 1977. Pertumbuhan Bogasari terus melesat cepat. Hal ini didukung oleh hak monopoli terigu yang diberikan oleh pemerintah Soeharto saat itu. Dari kapasitas produksi yang hanya 650 ton per hari, terus meningkat hingga 9.500 ton per hari pada tahun 1990-an. Bogasari menjadi perusahaan terigu terbesar di Indonesia dan memonopoli suplai untuk hampir 2 per 3 penduduk Indonesia. Pada tahun 1975, mereka juga mendirikan pabrik semen yaitu PT Indosemen Tunggal Prakarsa, yang terkenal dengan merek Semen Tiga Roda. Pabrik ini melejit bahkan nyaris memonopoli semen di Indonesia, sehingga kelompok ini juga sempat dijuluki sebagai Taipan Semen. Selain bisnis tepung dan semen, Om Lim juga melebarkan sayap dengan menggunakan nama Indo pada produk-produknya, seperti Indomilk, Indofood, Indomobil, hingga Indomaret. Selain itu, ia juga masuk ke bisnis properti melalui PT Metropolitan Development. Pada tahun 1997, Salim Group memiliki sekitar 500 perusahaan dengan nilai mencapai sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat dan memiliki tak kurang dari 200 ribu karyawan. Om Lim juga langganan masuk dalam daftar 25 besar pengusaha terkaya di Asia dan 100 orang terkaya di dunia, versi majalah Forbes. Dengan sektor bisnis yang amat luas dan disegani, Grup Salim dapat dikatakan sebagai perusahaan garda terdepan di pasar Indonesia. Bagaimana tidak, pada masa kejayaannya, Grup Salim memiliki bisnis di berbagai sektor, mulai dari perbankan, industri makanan, bahan bangunan, retail, hingga otomotif. Oh iya, nama Sudono Salim sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1969. Pada saat itu, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1969 menyatakan supaya warga keturunan Tionghoa mengganti nama mereka. Om Lim lantas mengubah namanya menjadi Sudono Salim. Nama Sudono sendiri diberikan oleh Soeharto dengan Su artinya baik dan Dono artinya uang. Sedangkan nama Salim ia ambil sebagai nama keluarga. Kemunduran Salim Group Meski sudah berkembang begitu besar, Grup Salim tetap tidak bisa menghindar dari dampak krisis moneter. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 membuat bisnis Om Lim tidak stabil. Nilai rupiah yang mulainya Rp2.000 per satu dolar Amerika Serikat jatuh drastis menjadi Rp17.000 per dolar. Hal ini sangat berdampak bagi perusahaan-perusahaan besar mengingat penjaman mereka yang rata-rata menggunakan dolar Amerika Serikat. termasuk pinjaman Salim Group yang membengkak menjadi Rp55 triliun pada tahun 1998. Hal ini diperburuk dengan kondisi politik yang tidak stabil dan regulasi yang mengalami banyak perubahan. Untuk mengatasi ini, Salim Group terpaksa menjual beberapa anak perusahaannya seperti PT Sukses Internasional, PT Indosemen Tunggal Perkasa, termasuk PT BCA yang dijual kepada Grup Jarum. Pada kerusuhan 1998, Massa juga menargetkan rumahnya sebagai sasaran serangan. Rumah Salim habis dibakar. Saat itu, sentimen terhadap etnis Tionghoa memang sedang tinggi-tingginya. Terlebih, Salim adalah kolega dekat Soeharto. Sejak kejadian itu, Salim memutuskan untuk pindah ke Singapura dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Kebangkitan kembali Salim Group Bisnis Salim Group yang masih tersisa kemudian dipegang oleh anak ketiganya, yaitu Antoni Salim. Oh iya, Miss Yubi belum nyeritain silsilah keluarga ini ya. Sudono Salim menikah dengan Li Lasnio atau Lilani dan dikaruniai empat orang anak. Albert Salim, Andre Salim, Antoni Salim, dan Mira Salim. Anak ketiga Om Lim, yaitu Antoni Salim, menikah dengan Margaret Salim. Dan dikaruniai tiga orang anak, Astrid, Exten, dan Alston Salim. Antoni dan anak-anaknya lah yang akhirnya meneruskan bisnis Salim Group. Di antara ketiga anak Antoni, Exten adalah yang paling aktif di bisnis Salim Group. Ia belajar bisnis di Colorado dan menjadi direktur Indofood sejak tahun 2009. Ia juga menempati sederet posisi direksi di anak perusahaan. Perlu usaha yang keras bagi Antoni Salim untuk mengembalikan masa kejayaan Salim Group pasca krisis 1998. Mengikuti kegigihan sang ayah, Antoni berfokus untuk mengembangkan bisnis mereka yang masih ada, di antaranya PT Indofood dan PT Bogasari. Merek Indomie juga sangat terkenal dan sudah diekspor ke berbagai negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan banyak negara lain di Amerika, Timur Tengah, Asia, Eropa, hingga Afrika. Usaha ini tidak sia-sia. Hingga saat ini, Indofood dan Bogasari menjadi produsen mie instan dan tepung yang tidak hanya sukses di Indonesia tapi juga mancanegara. Bisnis Kelapa Sawit Salim Group Selain beberapa bisnis yang sudah disebutkan di atas, ada satu lagi nih bisnis di bawah Salim Group yang menarik untuk kita diskusikan. Pada tahun 1990-an, Salim mulai melebarkan sayap bisnisnya ke agribisnis, khususnya bisnis kelapa sawit. Melalui beberapa perusahaan besar seperti PT Indofood Agri Resources, PT London Sumatra Indonesia, dan PT Salim Ifomas Pratama, Salim menjadi salah satu raja minyak sawit terkuat di Indonesia. Seperti yang kita tahu, sawit menjadi bisnis yang menjanjikan karena dapat menghasilkan bahan yang bermanfaat untuk berbagai kebutuhan, mulai dari minyak goreng, margarin, dan sebagainya. Meski begitu, bisnis kelapa sawit juga dikenal dengan dampak buruknya terhadap lingkungan. Untuk menanggulangi hal tersebut, beberapa pemangku kepentingan, mulai dari pedagang, pemroses, konsumen, hingga LSM di berbagai negara, mendirikan RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil. Tujuan RSPO adalah mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk bisnis minyak sawit yang berkelanjutan alias memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakatnya. Nah, sayangnya, pada tahun 2019, PT Salim Ifomas Pratama mengundurkan diri dari keanggotaan RSPO. Hal ini merupakan respon dari hasil temuan RSPO tentang dugaan 20 pelanggaran standar RSPO dan 10 pelanggaran hukum perburuhan Indonesia yang dilakukan oleh PT Ifomas. Dari kisah ini, kita tahu bahwa kesuksesan bisnis omlim bukannya tanpa kekurangan ya. Meski begitu, tetap ada nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari perjalanan bisnis omlim. Hikmah dan Pelajaran Sudono Salim adalah contoh bagaimana kerja keras dan kegigihan menjadi bekal bagi seseorang untuk melangkah maju. Berani merantau dari Tiongkok ke negeri orang, pandai mencari peluang di sekitar, adalah nilai-nilai yang bisa kita teladani dari perjalanan bisnis beliau. Terlepas dari kedekatannya dengan penguasa, omlim tetap menunjukkan bahwa kesempatan hanya datang pada mereka yang siap. Kegigihannya untuk berusaha dari nol dan bakat serta kemampuan yang terus ia asa membawa omlim dan perusahaannya hingga sebesar sekarang. Omlim meninggal dunia di Singapura pada tanggal 10 Juni 2012 di usianya yang ke-97. Selain yang Mitsubi sebutkan di atas, apalagi pelajaran yang Juragan dapat dari kisah omlim ini. Tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.